Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Banjir yang terjadi di Kabupaten Jumbrana merendam sejumlah rumah, jalan dan sekolah dasar Intro Polisi masih terus mendalami dungan penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa saat penanganan kericuan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang Intro Tiga orang warga meninggal dunia akibat jalan ambles di Bangli mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepegan Intro Polisi masih terus mendalami dungan penggunaan gas air mata tidak hanya fokus pada penegakan hukum Polisi masih terus mendalami dungan penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa saat penanganan kericuan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 lalu Tim penyidik PORI melibatkan sejumlah ahli mulai dari ahli kimia serta dokter spesialis pernafasan dan mata Penyelidikan ini akan menjadi bahan analisa dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat tapi juga mendorong orang lain untuk kanjuruhan sampai saat ini tim penyidik terus bekerja tentunya beberapa isu yang terkait dengan gas air mata juga sedang kita dalami ada isu bahwa kadal warsa semuanya kita dalami sehingga ini nanti menjadi bagian yang kita jelaskan dengan melibatkan para ahli ya ahli kimia ahli toksiologi ahli yang membidangi kedokteran pernafasan atau menjadi satu rangkaian jawaban yang memang menjadi hal-hal yang harus nanti kita temukan dan kita sampaikan ke publik dalam rangka pemenuhan pasal sangkaan yang saat ini sedang dilakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut oleh penyidik Kapori menyatakan akan terus memberi informasi terkini dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini Kepala Divisi Umas Mabespori Irjen Paul Deddy Prasetyo sebelumnya mengakui terdapat sejumlah gas air mata kedalu warsa yang ditembakkan dalam tragedi tersebut namun polisi menyebut tidak semua gas air mata yang digunakan petugas saat kejadian dalam kondisi kedalu warsa tim liputan melaporkan dari badung seorang residivis ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor pedagang di bulaneng tersangka gede miawan alias Moli ditangkap saat mencuri motor di kawasan pasar seririp ia ditangkap karena mengambil motor pedagang yang sedang parkir di halaman pasar berbekal rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian polisi kemudian menangkap tersangka di rumahnya yang bersangkutan mengambil sepeda motor ya dengan cara melihat sepeda motor kuncinya kecantol kecantol di kunci kontra terus dia pura-pura duduk di atas sepeda motor dari kiri-kiri kanan mungkin dilihat aman langsung dibawa kabur ke arah barat ada salah satu ngejar kalau tidak salah tukang ojek namun hilang jejak karena melemari tersangka merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2021 lalu namun karena tidak memiliki pekerjaan tetap Moli kembali mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara tim liputan melaporkan dari Buleleng selamat menikmati selamat menikmati di kawasan Mengwibadu belum lama ini kehadiran mereka untuk ikut serta dalam kompetisi slalom dan drag bike motor besar kompetisi semacam ini tergolong langgan karena sangat jarang ditemukan lomba slalom serta drag khusus motor besar kompetisi slalom atau uji ketangkasan berkendara selama ini hubungnya digelar bagi pengendara mobil dalam lomba ini setiap peserta wajib melewati jalur dan rintangan yang telah disediakan sepanjang 800 meter motor besar yang digunakan pun bervariasi dengan kapasitas mesin mulai 1200 cc hingga 1800 cc begitu bendera start dikibarkan setiap pengendara langsung mengendarai motor besarnya melewati berbagai rintangan yang ada untuk mencapai garis finish ternyata tidak semudah yang dibayangkan selain mengandalkan keterampilan berkendara keseimbangan tubuh juga sangat diperlukan apabila beserta melakukan kesalahan juri langsung memberikan nilai hukuman selain beradu keterampilan kompetisi ini juga untuk menguji pengendara dalam mengendalikan diri saat mengendarai motor besar yang pasti lebih berat terangannya motor besar yang pasti lebih berat ya lebih berat endlink-endlinknya itu ya lebih apa namanya perlu kalian khusus lah tidak langsung bisa seperti pengendara motor kecil yang biasa jadi kita perlu latihan yang benar untuk menguasai motor bawaan kita tapi itu motor besar pun beda-beda dia artinya tingkat kesulitannya itu lumayan sulit lah ya dibandingkan motor biasa ada truk-tuk-tuk-tuk bisa juara pada event ini ya harus sering latihan latihan dalam arti menjiwai motor yang kita pakai jadi benar ini kan loma selah lom ini itu hanya hanya apa ya intinya kita mengasah kemampuan lah jadi eventnya ini lomanya itu sendiri apa namanya itu sebagai penyemangat aja intinya kita biar lebih tangkas lah untuk mengendarai motor besar itu sendiri motor besar, udah CC-nya besar, bebannya juga berat nah kalau sering dilatih skill-nya, kemampuannya jadi kita udah lebih leluasa untuk menggunakan di jalan tapi sebenarnya kan yang terpenting kan bukan cuma skill-nya aja tapi gimana cara kita menghormati pengguna jalan yang lainnya itu tujuan kita sebenarnya untuk trik-trik sih sebenarnya lebih banyak berlatih ya kalau semakin sering berlatih karena ini kan tujuannya kan untuk keamanan di jalan jadi contoh jalan yang berlubang, nikung dan lain sebagainya kalau paham, udah nyaman, tau kondisi kendaraannya seperti apa jadi bisa mumpuni jadinya di jalan selain kompetisi slalom juga digelar lomba adu cepat atau drag race yang melipatkan puluhan pengendara motor besar pelapan dengan jalur lurus ini mengacu pada aturan ikatan motor Indonesia untuk menjamin keselamatan para peserta selain menjadi ajang berkumpulnya para pengendara motor besar di pulau Dewata kegiatan ini juga bertujuan untuk mengkampanyekan berkendara tertib dan aman di jalan raya tim di putar melaporkan dari badung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati